Satu lagi tambahan pertanyaan Ustaz di WA sekarang ya Dari Pak Suswanto di Kebumen Yang pertama Ustaz, apakah diperbolehkan di dalam kamar mandi mendengarkan bacaan murotal Al-Quran? Yang kedua, apa hukumnya membunuh Cicak Ustaz? Ya kalau di kamar mandi tidak usah bawa HP yang mendengarkan murotal lah gitu Ya selesakan aja urusannya di kamar mandi, buang aja tata mandi setelah selesai itu Mau mendengarkan murotal ya silahkan aja dan demikian Lain dengan kalau di sana ada tip, misalkan ada tip bacaan Al-Quran Kita mendengar itu lain lagi ya Tapi kalau tadi kamar kecil tadi tidak perlu membawa HP mendengarkan murotal seperti itu Ya selesakan aja urusannya ke kamar kecil, setelah itu selesai nanti silahkan mau mendengarkan murotal Ada pun membunuh Cicak atau tokek gitu ya Itu memang ada hadisnya ya Ada hadisnya ya perintah tentang apa, membunuh Cicak atau tokek itu Tapi di situ itu ya ada semacam kejanggalan Karena kalau dilihat memang Cicak atau tokek itu memang tidak ada bahayanya Sehingga dalam menangkapi hadis yang demikian ini Ini artinya Suatu hal yang kelihatan janggal Kita dalam menangkapi hadis yang demikian itu Itu termasuk apa namanya Kita apa Tawakufkan Tawakufkan itu begini maksudnya Ya tidak Menolak satu persen Kalau menolak Kalau menolak Ini betul itu sahabat dan usulah kan kita keliru Tapi juga Tidak mengamalkannya Karena Tadi ada kejanggalan tadi Karena dilihat dari bahayanya Cicak maupun tokek itu juga Tidak ada Bahayanya Seperti itu Lain misalkan benar-benar berpisah Ular, kalat jengking lain Itu Maka itu Termasuk apa Kita dalam menikapi hadisnya Termasuk ada yang Ditawakufkan Artinya tidak Menolak ya tidak Tapi mengamalkan ya Tidak Demikian Ya Baik Ustaz sekiranya ada nasihat di penghujung perjumpaan ini Silahkan Ustaz Ya Alhamdulillah kita telah 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 beli ilmi Telah beli ilmi itu penting sekali Baik kita Orang Islam Wajib untuk telah beli ilmi Mencari ilmu tentang agama Islam ini Yang itu Merupakan Wajiban Kita paduain Wajiban tiap-tiap orang Tiap orang yang Mengaku Islam Rasadat Solat Juga Melajari Agamanya ini Yang sumbernya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan Hadis Nabi S.A.W Termasuk Sebagaimana Pada pagi hari ini Setelah kita pelajari Kita mengetahui Memahami Kemudian Kita amalkan Kita amalkan Apa yang diberantakan oleh Allah dan As-Sunnah Semaksimalnya Kita laksanakan Dan apa yang dilarang oleh Allah dan As-Sunnah Semaksimalnya Kita jahui Nah itulah Namanya orang yang beriman Beramal-sulih Maka ampun kita masih berikan Sempatan oleh Allah Untuk membaiki diri Bertobat Mendekatan diri kepada Allah Mendekatan kita gunakan Sebaik-baiknya Dengan banyak Mohon ampun Wadah Allah Bertobat Wadah Allah Yang dengan demikian Mudah-mudahan kita termasuk Hamba-hamba Allah Yang bertakwa Yang nanti akan dimasukkan Dalam surganya Yang penuh kenikmatan Serasa demikian Semoga Allah mengampuni kita Amin